Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Jumpa kembali dengan Ibu Suryatun dalam ruang belajar matematika. Belajar matematika menjadi lebih mudah dan lebih asyik. Kali ini, Ibu akan membahas tentang soal-soal latihan persiapan ANBK numerasi. Di sini kita akan membahas beberapa soal-soal. Yang dikutip dari buku detik-detik ya. Di sini ada latihan soal paket 1. Oke, baik. Mari kita mulai saja ya. Sudah siap belum nih? Semoga sudah siap ya. Nah, ini untuk soal nomor 1 sampai 3. Ada stimulusnya sama ya. Di sini tentang program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Baik, Ibu bacakan ya untuk narasi pengantarnya. Program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR berupaya untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni atau disebut juga dengan RTLH. Upaya tersebut dilakukan melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS atau yang populer dikenal dengan bedah rumah. Program bedah rumah dilakukan dengan memperhatikan syarat rumah layak huni, yakni keselamatan bangunan dengan peningkatan kualitas konstruksi bangunan. Pada tahun ini Pak Budi mendapat bantuan bedah rumah untuk merenovasi atap rumah. Pak Budi menerima bantuan tahap 1 sebesar 5 juta rupiah. Bangunan rumah Pak Budi berukuran 4 meter x 6 meter. Bentuk dan ukuran atap rumah seperti berikut. Nah, ini jadi ditayangkan pada stimulus ini adalah sketsa rumah Pak Budi. Perhatikan anak-anak di sini ada ukurannya. Ukurannya untuk lebarnya adalah 6. Di sini 4 meter dan ini kebelakangnya ini 6. Nah, di sini ada overstack, jadi setiap-setiap atapnya itu ada overstack kanan, overstack belakang, overstack depan, dan overstack kiri. Perhatikan di sini, untuk sudut kemiringannya itu atapnya adalah 35 derajat. Keterangan lebar bangunan 4 meter, ini di tengah-tengah atapnya, berarti 2 dengan 2 ya, dibagi 2. Kemudian panjang bangunan 6 meter. Dan overstack bagian bangunan yang menghitung, menggantung tanpa ditopang dinding atau piang itu ada 50 cm. Nah, yang dimauin soal ini apa? Kita lihat di sini. Pak Budi akan menutup atap rumahnya dengan menggunakan bahan seng gelombang. Ukuran dan harga seng gelombang seperti tabel berikut. Diberikan tabel untuk 5 jenis seng. Di sini ada seng A, seng B, jenis yang A, B, C, D, dan E. Dengan ketebalan yang sama, yaitu 0,25 mm. Dengan panjang yang bervariasi beragamnya. Di sini lebar yang sama. Nah, ini ketersediaannya di material sekian lembar. Di sini adalah harganya. Nah, kita lihat anak-anak. Langsung kepada soal yang dimauin. Dimauin soal maksudnya. Soal yang pertama. Ini adalah soal pilihan ganda, berarti ada satu jawaban yang benar. Rangka atap rumah Pak Budi tampak seperti berikut. Nah, ini sketsanya dipindahkan ke sini. Nah, ini adalah tinggi atap rumah Pak Budi. Ini tadi lebarnya 2, di sini 2. Belakangnya 6 ya. Jika T merupakan tinggi atap rumah, ukuran berikut yang benar adalah 6. Anak-anak perhatikan. Kalau kita melihat atap rumah Pak Budi seperti ini, berarti kita ingat dengan konsep apa, anak-anak? Konsep segitiga siku-siku ya. Betul ya, di sini. Ada yang namanya teorema pitagoras. Nah, karena ini dari sudutnya, berarti ini adalah trigonometri ya. Kita lihat konsep trigonometri. Nah, ini ibu pindahkan ke sini, supaya kita lebih jelas. Nah, seandainya ini adalah titik A, titik B, ini titik C, ini B. Nah, maka ini berarti A, ini B, ini C gitu ya. Nah, overstack-nya kita abaikan. Nah, ini sudut C-nya 35 derajat. Nah, di sini ditanyakan bahwa KB ini adalah tinggi atap rumah. Nah, ingat ya, pada trigonometri, sudut siku-siku. Nah, kita ingat seperti ini konsepnya. Kalau ada bentuknya seperti ini ya. Ini adalah segitiga siku-siku. Siku-siku di A, ini B, ini C, sudutnya adalah alpha. Maka, sinus alpha adalah sisi di depan dibagi dengan sisi yang miring atau hipotenosa. Demi nih kita gampang menyebutnya. AB per BC. Nah, sekarang kalau cosinus alpha. Sami gitu ya. Kalian ingatnya sami. Sisi yang di samping dibagi yang miring. Samping mana? AC per yang miring BC. Kalau tangan, gimana tangan? Tangan alpha sama dengan sisi di depan sudut dibagi dengan sisi yang di samping. Berarti demi. Depannya AB. Sampingnya AC. Nah, konsep ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada soal nomor 1. Jika T menyatakan tinggi atap rumah, ukuran berikut yang benar adalah, berarti kan T ini sama dengan sisi yang di depan, sudutnya. Sudut 35 ya. Berarti apa nih anak-anak? Kalau ada sudut di depan, yang ditanya depannya diketahui di sini, 2 meter. Berarti di sini 2 ya. 2. Nah, yang diketahui sisi di depan sama sisi di samping. Berarti kita gunakan apa? Apakah sin, cos, atau tangan menurut kalian? Sisi yang diketahui di depan sama di samping. Berarti yang cocok ini ya, tangan ya. Nah, di sini tangan. Tangan alpha sama dengan AB dibagi AC. Alfanya berapa? 35 derajat. Berarti di sini tangan 35 derajat sama dengan AB-nya adalah T, AC-nya 2. Sehingga T sama dengan 2 kali tangan 35 derajat. Oke, sekarang kita lihat di sini. Apakah yang pertama jawabannya? Bukan ya. Apakah yang kedua? Bukan. Oh, ternyata ini. Ini bukan, ini bukan. Jadi kalian akan pilih yang ketiga atau yang C. Oke, bagaimana? Cukup jelas? Jelas ya, masih mudah. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Tadi pengantarnya masih sama ya, tentang atap rumah Pak Budi yang akan diperbaiki. Yang kedua, bangunan Pak Budi berukuran 4x6 meter dengan ukuran overstack bangunan sepanjang 50 cm atau 0,5 meter. Ini ya overstack-nya tadi. Berdasarkan ukuran bangunan tersebut, berilah tanda centang pada pernyataan yang benar. Berarti ini pilihan gandanya kompleks ya. Di sini lebih dari satu jawaban yang benar. Kita tambahkan di sini kompleks. Oke, tadi atap rumah Pak Budi bagaimana? Anak-anak kan begini ya. Ini ibu buatkan lagi. Ini ada overstack-nya lebih gitu ya. Ini juga ada overstack-nya lebih. Aduh kok mirip. Ini gini. Ini juga ada overstack-nya. Nah, ini tadi 2 meter. Ini 2 meter. Ini 35 derajat. Kemudian ini 6 meter. Nah, overstack-nya itu 50 cm ya. Overstack. Atau kita menyebutnya 0,5 meter. Ini juga 0,5 meter. Overstack dari sini-sini. Nah, di sini alternatif. Apa maksudnya? Bukan. Pertanyaannya gini. Seng yang paling sesuai adalah jenis D. Seng yang paling sesuai. Berarti ini berkaitan sama seng jenis mana yang bisa digunakan untuk menutup atap. Atap rumahnya Pak Budi kan gitu ya. Berarti kita harus menghitung. Kan ini kan panjang dari sini. Ini overstack ya. 0,5. Dari sini ke sini kita udah tahu 6 meter. Nah, di sini ada overstack 0,5 meter. Ini juga 0,5 meter. Berarti panjangnya dari sini ke belakang itu kan 7. 7 meter ya. Karena 6 meter ditambah overstack setengah di depan. Dengan overstack setengah meter di belakang. Nah, otomatis supaya kita bisa mengetahui seng jenis mana untuk menutup. Kan kita harus tahu nih panjang dari sini ke sini. Nah, sekarang kita keluarkan dulu ya. Kita keluarkan begini bentuknya. Yang ini, bagian ini ya nak ya. Ini. Nah, misalkan ini overstack. Katakan ini 35 derajat tadi ya. Ini A. Ini B. Kemudian ini C. Nah, ini D. Berarti kita harus, ini 2 meter ya. Kita harus tahu panjangnya si BD. Supaya kita bisa menentukan jenis-jenis seng yang mana yang cocok atau bisa untuk menentuk atat ruang pagodi. Nah, BD itu sendiri, itu kan jumlah dari BC ditambah CD. Sebenarnya CD-nya itu kan dari sini ke sini overstack ya. Kita tahu ini panjangnya 0,5 meter. Berarti yang kita belum tahu adalah panjangnya si BC. Nah, kembali kepada konsep trigonometri yang tadi anak-anak. Yang ini. Ini ya. Kita mau nyari panjang BC. Yang diketahui alpha sama sudutnya ini. Yang di samping. Berarti konsep mana yang kita gunakan? Sinkah, koskah, atau tangin. Kalau yang diketahui samping sama yang miring. Eh, diketahui samping sama sudut yang ditanya yang miring. Berarti kita pakai konsep ini ya, kosinus sami. Sehingga kita bisa gunakan angka-angka ini. Nah, ini sudah diberikan nih nilainya. Tinggal kalian menentukan yang mana nanti. Berarti kita pakainya kos ya. Kos 35 derajat sama dengan AC gitu ya. AC dibagi dengan BC. Nah, kos 35 derajat sama dengan AC-nya kita mau. AC-nya kita tahu 2. BC-nya mau kita cari kan gitu. Berarti si BC sama dengan 2 dibagi kos 35. Nah, kos 35 ini, ini nilainya 0,82. Berarti 2 dibagi 0,82. Berapa tuh anak-anak? Kita hitung ya. 2 dibagi 0,82. 2 dibagi 0,82 ya. Itu nilainya adalah 2,439. Di sini 2,439. Ini kita bulatkan menjadi 2 angka. Berapa koma? Berarti 2,44 meter. Nah, karena si BC sudah kita ketahui, kita bisa menentukan si BD di sini. BD sama dengan BC ditambah CD. BD sama dengan BC-nya berapa? 2,44. CD-nya adalah 0,5. BD sama dengan 2,94 meter. Atau 294 cm. Nah, berarti panjang dari sini ke sini. Ini anak-anak. Ini adalah 294 cm. Panjang dari sini ke sini. Tadi 7 meter kan? 7 meter berarti 700 meter. Nah, untuk bisa menutup ini kira-kira seng jenis mana yang bisa kita gunakan? Nah, kita harus lihat di sini. Kita harus lihat. Oke, anak-anak. Kita lanjut ya. Tadi panjang BD sudah kita ketahui panjangnya adalah 294 cm. Nah, di sini kan kita disuruh memilih ini. Kita suruh mengeksekusi. Jadi, ini sebenarnya yang sesuai. Berarti kalian harus melihat tabel yang tadi. Kita balik lagi nih ke tabel yang tadi. Bentar ya. Ini belum mau. Oke. Nah, kita lihat tabel yang ini. Yang di sini. Nah, untuk seng jenis A itu kan panjangnya 150 cm. Levelnya kan sama semua ya. Berarti yang kita perhatikan ya. B, 180, C, 210, D, 250 cm, dan E, 300 cm. Tadi panjang atap Pak Budi kan sudah kita hitung itu ternyata panjangnya 294 cm. Menurut kalian, supaya bisa menutup atap rumah Pak Budi itu, yang cocok itu seng jenis mana? Yang A, B, C, D, atau E. Yang biar bisa nutup. Tentunya yang ini kan. Berarti yang E ya. Nah, kita balik ke soal lagi. Di sini. Kita cari. Seng yang paling sesuai adalah jenis D. Benar nggak? Salah ya. Kenapa? Karena yang D itu panjangnya 210. Seng yang paling sesuai adalah seng jenis E. Ini benar ya. Karena panjangnya tadi kan 300 cm. Berarti bisa nutup atap rumah Pak Budi ini. Nah, mungkin nggak ada jawaban yang lain. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Alternatif seng yang sesuai yaitu jenis A. Jenis A tadi panjangnya kan 150 cm. Bisa nggak ini menjadi alternatif? Kalau misalkan ternyata Pak Budi ke material itu seng jenis E-nya nggak ada gitu habis. Bisa nggak pakai jenis A? Bisa ya. Jadi, karena ini panjangnya 294, kita bisa gunakan seng jenis A itu 2 lembar di sini. 2 lembar. Jadi, 150 tambah 150 kan 300. Jadi, ini mungkin ini bisa. Nah, kalau yang D bisa nggak? Nggak ya. 180 cm. Kalau misalkan kita pasang 2, berarti kan 360. Terlalu banyak motongnya. Jadi, jawaban yang benar adalah yang kedua sama yang ke-3. Oke, sampai sini. Bisa dipahamin ya. Sekarang kita lihat yang ketiga. Pertanyaan ke-3. Pak Budi ingin membeli beberapa seng di toko tambah aluminium. Setelah melakukan pengecekan, ternyata banyak seng dan jenisnya terbatas seperti tabel berikut. Nah, di sini kita harus perhatikan ketersediaan. Ketersediaan sengnya itu berapa untuk setiap jenisnya. Kemudian harga. Nah, pertanyaannya apa nih? Berdasarkan ketersediaan seng di toko tersebut, berilah tanda centang pada kolombia atau tidak terkait dengan pernyataan-pernyataan yang sesuai. Nah, sekarang di sini pernyataan yang pertama. Pak Budi dapat membeli seng jenis A sebanyak 32 lembar. Tadi seng jenis A, kita tahu ini. Ibu gambar skit lagi ya. Di sini skitnya si rumahnya Pak Budi ini. Atapnya kan gini tadi. Gini ya, ini ada overstack-nya, ada overstack-nya. Kemudian ini ada overstack-nya. Atas ini juga ada overstack-nya ya. Semua ada overstack. Tadi di sini 2, ini sudutnya 35. Kita tahu ini 6, ini 0,5. Ini overstack-nya 0,5. Nah, panjang dari sini ke sini, tadi kita sudah hitung 294 cm ya. Berarti kan kemungkinan atapnya itu. Ini kalau dijadikan meter, ini dari sini ke sini berarti 700 cm. Bukan meter, maaf. Ini 6 meter. Ini 6 meter. Ini 0,5 meter, ini 0,5 meter. Ini kalau dipanjangin. Kalau dikonversi, maaf, dikonversi jadi 700 cm. Nah, tadi kita sudah ngebahas nih, membahas di soal nomor 2. Panjangnya itu di sini 300. Berarti kita pakai kalau nggak yang seng jenis A, seng jenis E, atau seng jenis A dua lembar gitu kan ya. Karena seng jenis E itu 300 cm panjangnya. Nah, sekarang kita tinggal ngitung dari sini ke sini nih. Berapa lembar? Ini kan 700 cm ya. Tadi kan ukuran semua seng itu lebarnya 80, ya nggak? Kita lihat lagi nih. Sini. Nah, kemungkinannya kan kita pakai ini atau ini. Lebarnya ini 80. Ini juga 80. Nah, berarti kita harus tahu di sini nih. Kalau dari sini ke sini 700 cm, berarti butuh berapa lembar? Nah, berarti caranya gimana jumlah lembar sengnya? Jumlah seng yang dibutuhkan gitu ya. Jumlah seng yang dibutuhkan. Berarti kan 700 cm dibagi, lebarnya seng tadi 80. Berapa kira-kira nih? 70 bagi 80. 19. Bentar ya. Itu juga baru ngitung. 70 dibagi 8. 8,79. 8,79 berarti kita... Eh, 8,75. Kita bulatkan jadi 9. Berarti dari sini ke sini butuh 9 lembar ya. 1, ini sudah 9. Butuh 9. Berarti kalau dia menggunakan seng jenis E. Seng jenis E. Itu kan berarti 300 kali 80. Berarti butuhnya 9 lembar. Kalau seng E ya. Pakainya seng yang E. Satu sisi ini 9. Sebelah sana 9. Berarti 9 kali 2. Butuhnya 18 lembar. Nah, tapi di pernyataan yang pertama ini. Sengnya jenis A. Nah, jenis A itu kan tadi lebatnya kan 150. Berarti untuk satu sisi ini butuh 2 kalinya kan. Karena kan 150. Berarti kalau seng jenis A. Seng jenis A itu. Butuhnya yang di sini 18. Yang di sana 18. Jadi 18 kali 2. 36 lembar. Sedangkan pernyataan yang pertama 32 lembar. Jadi kita jawabannya iya atau tidak. Tidak ya. Karena kita butuhnya 36. Sekarang yang kedua. Pernyataan kedua. Pak Budi dapat membeli seng jenis A sebanyak 18 lembar. Dan seng jenis E sebanyak 9 lembar. Nah, tadi kan kita udah ketahui ya. Kalau kita menggunakan di sini Pak Budi memutuskan pakai seng jenis E. Berarti butuhnya kan 9 lembar. Betul ya. Kalau menggunakan seng jenis A. Berarti karena panjangnya di seng jenis 150. Butuh 2 lembar. Berarti 2 kalinya kan. 2 kali 9. 18. Pernyataan kedua. Pak Budi dapat membeli seng jenis A 18 lembar. Berarti kan benar ya pernyataan ini. Dan seng jenis E sebanyak 9 lembar. Ini juga benar kan. Nah, berarti di sini pernyataannya gimana? Ya atau tidak? Ya ya. Benar. Oke. Sekarang pernyataan yang ketiga. Pernyataan yang ketiga itu begini. Jika atap rumah hanya ditutup dengan seng jenis A. Pengeluaran pembelian sebesar 1.872.000 rupiah. Benar enggak? Sekarang kita cek. Kalau menggunakan seng jenis A kan butuhnya 36. Butuhnya berapa? 36 lembar. Nah, harga seng jenis A berapa satunya? Lihat di sini. 52.000. Berarti untuk pernyataan yang ketiga ini kebutuhannya kan tinggal kita kaliin aja kan. Harga sengnya 52.000 tadi dikali banyaknya kebutuhan sengnya 36 lembar. Bentar. 36 lembar. Di sini. 36 lembar. Nah, yuk kita kalikan berapa hasilnya. 52.000 dikali 36.000. Wah, ternyata hasilnya adalah 1.872.000. Tepat sekali ya. Jadi di sini 1.872.000. Oke, karena tepat ya kita iya. Sekarang yang ketiga. Eh, yang keempat. Jika atap rumah ditutup dengan seng jenis A dan seng jenis E, pengeluaran pembelian sebesar ini. Nah, kalau ditutup pakai seng jenis A sama seng jenis E, kita kan butuhnya ini nih. Seng A butuhnya 18. Ya kan? Kalau pakai seng E butuhnya 9. Yaudah, tinggal kita kalikan aja. 18 x 52.000 kan harganya ditambah seng jenis E 9 x harga satunya berapa? Kita lihat. Eh, 100.000. Jadi dikali 100.000 di sini. Itu kan? Nah, 52 dikali 18.000 itu adalah 936.000. Yang ini 900.000. Kita jumlahkan anak-anak. Tambah 901.836.000. Oke, berarti benar ya? Ya. Oke, sampai sini gimana? Jelas ya? Oke, gak apa jelas. Sekarang yang keempat. Nah, ini beda. Stimulus ya. Ibu bacakan. Berat badan sebagai penentu status gizi balita. Berat badan balita sebaiknya diukur sejak dini, agar orang tua mengetahui status gizi anaknya. Pengukuran berat badan balita dapat dilakukan di posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya. Saat ini posyandu sudah hampir ada di setiap daerah, termasuk di desa Karangnongkok, Abu Paten, Kelaten. Berikut ini adalah data berat badan balita dari sebuah posyandu di desa Karangnongkok, Abu Paten, Kelaten. Kita bisa lihat nanti datanya ya. Untuk mengetahui status balita, berat badan yang telah ditimbang kemudian dibandingkan dengan tabel berat badan ideal badan sebagai berikut. Jadi ini ada tabel berat badan ideal. Untuk usia satu tahun, berat badan idealnya itu 7,7 kg sampai 12 kg. Dua tahun, 9,7 sampai 15,3 kg dan seterusnya. Status visi balita dikatakan ideal jika berat badannya berada dalam kisaran berat badan ideal yang tadi, yang ada di tabel. Jika kurang dari kisaran berat badan ideal, berarti underweight atau kurang. Dan jika lebih dari kisaran berat badan ideal, berarti overweight atau ketumbuhan. Nah, kita lihat yang diminta soal ini apa? Berdasarkan data berat badan balita yang paling banyak. Nah, ini berarti ada kata-kata paling banyak. Yang paling banyak dimiliki balita di Posyandu, Desa Karangnongkok adalah. Nah, karena ada paling banyak, kalau di statistika ini kan paling banyak berarti yang sering muncul ya, namanya modus. Nah, kita lihat data di desa ini yang paling banyak berapa. Nah, ini kita lihat, cek, cek lagi, cek lagi. Nah, ini yang kelihatan oleh saya ini. Nih, ada dua. Adakah yang lain? Oh, ada ini. Nih ya. Ada nggak yang lain? Cek, cek. Ini 9,3, oh, 9,7. Oke, ternyata yang paling banyak itu ada dua. Yaitu balita usia 1 tahun dengan 8 kg. 1 tahun dengan berat badan itu 8,0 kg. Kemudian yang balita usia 4 tahun. Sama-sama 4 tahun dengan berat badan 19,3 kg. Sekarang kita lihat di sini. Opsi yang A, 8,0 kg dan 19 kg, satu gisi underweight. Yang kedua, 8 kg dan 19,3 kg, satu gisi ideal. Yang lainnya di luar itu berarti ini, bukan ini jawabannya, bukan ini jawabannya, bukan ini jawabannya. Jawabannya di antara dua ini. Sekarang kita tinggal lihat, perhatikan pandil. Satu gisinya bagaimana nih? Balita Bali tadi, di desa Karangnongko tadi. Apakah underweight atau ideal? Tadi dikatakan underweight jika berat badannya di bawah berat badan ideal kan? Nah, sedangkan kalau di atasnya itu overweight. Kita lihat di sini. Nah, data dari berat badan Bali tadi di desa Karangnongko itu, yang usia satu tahun kan 8,0 kg. Kita lihat tabel di sini. Tabel di sini, untuk usia satu tahun berat badan idealnya adalah 7,7 sampai 12 kg. Nah, balita di desa Karangnongko ini yang usia satu tahun beratnya 8,0 kg. Berarti kan 8,0 kg ini berada di kisaran 7,7 sampai 12 kg. Berarti ini kategorinya apa? Nah, ideal ya. Begitu. Nah, sekarang lihat yang ini, yang 4 tahun. Usia 4 tahun itu, berat badan di posyandu desa Karangnongko itu 900,3 kg. Kita lihat tabel yang 4 tahun, yang ini. Nah, berarti balita dikatakan berat badannya ideal untuk usia 4 tahun itu beratnya berkesan di antara 12,7 sampai 21,2 kg. Kan gitu? Nah, sekarang balita di desa Karangnongko ini beratnya berapa? 19,3. Nah, 19,3 kg ini berada dalam kisaran berat badan ideal. Sehingga ini kategorinya adalah ideal. Nah, kita tahu kan berarti ideal. Sekarang kita putus sekarang, kita eksekusi. Yang pernyataan yang pertama, pilihan yang pertama, 8,0 kg dan 19,3 kg status DC underweight. Berarti salah ya. Yang benar adalah yang ideal. Karena kita tahu berasal tatabel tadi, untuk kisaran bayi usia 1 tahun, eh, balita usia 1 tahun dengan berat badan 8,0 berada dalam kisaran berat badan ideal. Begitu juga yang balita usia 4 tahun dengan berat badan 19,3 itu berada dalam kisaran berat badan ideal. Oke, gitu saja ya. Untuk hari ini, pembahasannya kita sampai nomor 4. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.